hai teman-teman semua assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh balik lagi bersama saya Bunda Alma Alia Mauret gimana nih kabar kalian semua semoga sehat selalu ya amin Masya Allah Alhamdulillah banget kali ini unboxingnya itu agak lumayan banyak karena kan saya tuh ada belanja bulanan di Shopee juga untuk paket yang pertama disini satu lagi unboxing baju kemarin saya habis beli one set ini one setnya itu beneran enak banget bahannya juga Adam terus untuk bagian apa tuh namanya bajunya ini tuh kayak lengan bedwing terus untuk celananya ini juga bisa diserut untuk ukuran celananya kalau misalkan teman-teman semua kok tinggi boleh banget pilih yang ukuran all size tapi kalau misalkan teman-teman kok tingginya sekitar 160 cm kayak saya mending pilih ukuran M aja nah ini saya tuh pilih ukuran M untuk bajunya itu beneran Masya Allah cakep banget kalau buat saya sih ya Nah untuk harganya ini tuh sekitar 100 ribuan untuk bahannya ini tuh jersi premium Oke lanjut lagi untuk paketannya kedua kemarin saya tuh habis beli tahu bakso ini tuh tahu bakso langganan tapi emang jarang-jarang beli sih ya walaupun langganan tuh jadi belinya itu kalau misalkan lagi pengen banget nah kemarin Pak soami saya tuh request pun ayo dong beli tahu bakso yang kayak dulu pernah dikasih gitu kan ya Oke siap Nah untuk tahu baksonya ini tuh pengirimannya dari Semarang untuk harganya ini saya pilih yang ukuran 400 gram itu sekitar 26 ribuan tapi kemarin waktu saya beli itu harganya ini jadi sekitar 20 enggak ding jadi sekitar 50 ribu dapat dua karena saya itu belinya emang sekalian dua aja enak banget beneran deh saya nggak bohong tahu baksonya tuh untuk dagingnya itu beneran full banget sampai ke dalam-dalam enggak kopong sama sekali terus untuk dagingnya ini juga beneran padat banget terus dagingnya itu berasa banget pokoknya teman-teman wajib cobain nah untuk isinya ini tuh ada 10 tapi irisannya emang kecil-kecil kalau misalkan teman-teman beli yang versi gedenya itu juga ada kalau saya pengennya itu yang versi mini kayak gini jadi biar nanti kalau misalkan dikoreng itu ngebukanya enggak yang terlalu susah banget Nah untuk tahu baksonya ini pengemasannya juga aman banget ini kan dikirimnya itu dari Semarang sekitar 3 harian sampai Karawang itu masih aman banget Alhamdulillah Oke karena udah nggak sabar banget jadi untuk tahu baksonya itu langsung saya goreng tapi ngegorengnya nggak banyak-banyak 6 aja terus dimakainya tinggal dicocol aja pakai saus saus ataupun sambal kacang itu juga nikmat kalau saya cuman pakai saus aja juga udah nampol banget kalau misalkan teman-teman pengen saman juga untuk linknya bakal saya taruh di description box yang paling atas Nah lanjut lagi disini satu lagi unboxing untuk paketan saya yang ketiga dan seterusnya Nah untuk paketan yang ketiga ini tuh ternyata paketannya pak suami makanya enggak jadi saya unboxing waktu saya lihat lah ini mah punya pak suami yaudah saya singkirkan Oke lanjut lagi untuk paketan yang yang keempat disini satu beli apa ya kalau nggak salah ini tuh parfum buat adik moren dan juga kakak Alia Nah saya sengaja belinya itu di Shopee karena harganya itu emang lebih murci banget kalau misalkan saya beli langsung itu harganya sekitar Rp18.000 Nah kalau misalkan beli di Shopee itu harganya sekitar Rp14.000 lanjut lagi ke paketan selanjutnya kemarin saya tuh habis beli perintilan-perintilan saya beli kuncernya buat kakak Alia terus saya juga beli sikat untuk sikat ini tuh harganya sekitar Rp4.000an kemarin saya tuh belinya dua untuk pilihan warnanya juga banyak banget terus saya juga beli centong karena saya tuh punya nya kan centong warna orange Nah pengen punya yang warnanya itu agak apa tuh namanya agak nude dikit lah tapi ternyata dapetnya itu warna hijau yaudah nggak apa-apa Nah untuk centong harganya itu Rp2.500 doang Masya Allah beneran murah banget kan ya kalau misalkan beli langsung kayaknya sih harganya itu di yang biasa gocangan kayak gitu ya paling Rp5.000 terus untuk rolo-rolan susi yang kemarin saya bilang itu harganya juga murci cuma Rp5.000 ataupun Rp6.000 terus untuk metran itu harganya berapa ya kayaknya sih sekitar Rp3.000 ataupun Rp2.000 Nah untuk cetekan nasi itu harganya Rp6.000 pokoknya waktu saya belanja yang dipaketan saya kelima tadi itu habisnya sekitar Rp30.000an Oke lanjut lagi tadi saya juga beli sabun piari seperti biasa buat wajah Nah untuk harganya sekitar Rp20.000an saya cuman beli dua aja lanjut disini saya juga beli agar-agar beneran Bunda Alia tuh emang gaji banget ya agar-agar aja sampai beli di Shopee aduh gimana dong soalnya emang beli di Shopee tuh lebih murah gitu loh harganya ini waktu saya beli tuh harganya Rp4.500 kalau beli langsung tuh harganya kadang Rp5.000 kadang Rp6.000 kadang Rp6.500 kadang Rp5.500 jadi itulah saya putuskan buat beli di Shopee aja Nah untuk belinya kemarin tuh yang coklat empat yang warna hijau satu terus yang nutricel empat Nah untuk yang nutricel harganya itu sekitar Rp2.000 ataupun Rp2.500 gitu saya agak lupa deh pokoknya teman-teman kalau pengen samaan bisa diklik aja untuk linknya Nah terus saya juga beli sampo tapi sayangnya waktu saya beli sampo itu kirain saya yang ukuran Rp340.000 tapi ternyata waktu dateng itu tuh yang ukuran Rp170.000 biasanya saya beli yang harga Rp18.000 ataupun Rp19.000 itu bisa dapet yang ukuran Rp340.000 tapi berhubung kemarin saya tuh lagi siwer yaudah nggak apa-apa ya udah terlanjur gitu udah terlanjur dateng paketannya terus saya tuh baru sadar mau dikembaliin kan kayaknya nggak mungkin banget ya berarti next kalau misalkan beli sesuatu harus lebih teliti lagi terus juga harus dilihat-lihat kira-kira ini ada promo yang bener-bener mantep ataupun enggak Nah lanjut lagi saya beli minyak kayu putih untuk harganya itu sekitar Rp65.000 tapi waktu saya bayar itu jadi sekitar Rp58.000 kalau nggak salah Nah saya juga beli cuci mukanya saya Sari Ayu untuk harganya sekitar Rp18.000 terus juga beli sunscreen yang dari Wardah untuk harganya itu sekitar berapa ya Rp30.000 ataupun Rp28.000an Nah saya juga beli tisu untuk belinya itu cuman lima aja untuk harga persatuannya itu Rp5.650 kalau nggak salah Nah untuk lima berapa ya teman-teman pasti bisa ngitung sendiri lah ya lanjut lagi disini saya juga beli tisu roll ini belinya itu emang sengaja di Shopee karena emang murcik banget beli di Shopee untuk harganya itu cuman Rp16.000 ataupun Rp15.000 agak lupa Nah kalau beli langsung biasanya harganya itu sekitar Rp25.000 sampai Rp3.000an tuh kan bedanya banyak banget maklum namanya kan juga emak-emak yang suka ngebanding bandingin harga Nah lanjut lagi disini saya juga beli apa tuh namanya sabun buat adik Mauren ini harganya itu sekitar Rp9.000an saya cuman beli tiga buat adik Mauren sama kakak Alea Nah terus saya juga beli tisu basah untuk harganya dua cuman Rp10.000an Nah lanjut lagi saya juga beli minyak telon kemarin waktu saya beli itu harganya sekitar Rp33.000an terus waktu saya bayar itu jadi sekitar Rp28.000an Nah lanjut lagi beli handbody buat kakak Alea sama adik Mauren untuk harganya itu sekitar Rp14.000an terus untuk minyak rambut beli buat adik Mauren sama kakak Alea untuk harganya itu sekitar berapa ya Rp15.000an apa ya aduh maaf ya teman-teman semua kalau lupa-lupa ingat maklumlah ya nah lanjut saya juga beli batu baterai yang alkalin sama yang biasa kalau yang biasa harganya itu Rp25.000an saya cuman beli dua aja kalau yang alkalin kalau nggak salah nih ya harganya itu Rp22.000an dapetnya itu 6 pcs soalnya stok batu alkalin tuh di rumah emang udah abis nah kalau batu alkalin itu kan biasanya buat remote kadang tuh remotenya udah suka error kalau pencet-pencet agak lumayan susah makanya saya tuh beli batu karena emang bener-bener dibutuhkan banget terus untuk Pempes beli kemarin harga Rp212.000an kalau nggak salah dapetnya itu 4 untuk Pempes pokoknya satu bulan adik Mauren tuh menghabiskan sekitar 4 balan kadang ya nyisa tapi nyisanya itu paling cuman 5 biji ataupun 6 biji gitu lah nggak banyak oke lanjut lagi ke videonya untuk unboxingnya Alhamdulillah udah selesai nah untuk belanjaan saya di Shopee tuh habisnya sekitar berapa ya kalau nggak salah tuh Rp800.000an ataupun Rp700.000an nah Masya Allah terbaru Allah Alhamdulillah banget paketan saya yang dari Shopee udah dateng semuanya udah saya unboxing untuk bongkar belanja bulanan saya kemarin di Yogyamal nanti Insya Allah habis video ini nah lanjut lagi disini satu lagi masak-masak ini tuh saya lagi masak hmm apa ya tongseng ceritanya itu masak tongseng kambing nah untuk bumbunya ini tuh pakai bumbu kuning terus saya kasih tambahan cabe giling juga untuk dagingnya itu sebelumnya udah saya rebus tapi ngerbusnya itu bentar aja jadi biar bau perengusnya itu hilang nah lanjut lagi kalau misalkan bumbunya udah mateng tinggal dimasukin aja untuk dagingnya oh ya tadi juga ada tambahan palat cengkeh dan yang lain-lainnya tinggal dimasukin semuanya aja nah untuk bumbu yang palat cengkeh dan kawan-kawan itu emang nggak saya blender jadi masih utuh kayak gitu terus untuk bawang merah bawang putihnya itu tuh nanti bakal saya tumis tapi numisnya itu pakai margarin sama bawang bombay juga nanti bakal saya tumis nah kalau untuk tomat kol sama daun bawang itu mah tinggal dimasukin aja di akhiran pas nanti tongsengnya itu dagingnya udah lunak banget tapi sayangnya waktu saya lagi masak tongseng hasil akhirnya itu nggak saya lihatin sama temen-temen semua karena emang udah keburu lapar pak suami pulang anak-anak rewel belum pada mandi waduh pokoknya nanu-nanu banget jadi makanya kali ini video masak-masaknya itu bener-bener seadanya banget yang penting kan udah saya sebutin ya resepnya tuh wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh bye 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 bye